Komit daya mangga, rumah menariknya yang dimanggalkan adalah Cahraya dari Komit dayana, karya teman dari Surabaya Mas Kismilator itu juga dari Kota, tapi ya itu monggo saja bagaimana yang saya tangkap semoga ini menjadi salah satu sampel komitmen yang harus dikembangkan karena yang terjadi di Jerman, beberapa kali kita ketemu dengan komitmen di Jerman yang saya bisa jadikan spirit disana komitmen baru muncul, belum lama setelah kemudian berjabatan, kemudian timur kemudian berjabatan, mereka mulai mencari-cari dapetnya yang mana, dapetnya yang Amerika tapi karena disini lintasan Panko Belajar Komit, Komit-komit Eropa, Komit-komit Pantis karena mereka memiliki itu yang mereka yang lain dan akhirnya Komit Girmar sekarang sudah mulai punya muka di dunia yang tengah senang mulai punya gaya, walaupun secara umum reganya ya seperti gaya-gaya gambar pada umumnya tapi kemudian penulis mulai melihat, oh ada nilai-nilai tertentu yang itu sangat kacil dan itu saya harapkan di Indonesia keuntungannya dari komit-komit yang paling diusup sementara begitu tidak bisa baik, terima kasih secara kuliah tentang komik 2 SKS tapi saya merasa papernya paling panjang dari semua paper yang pernah diterima oleh LAF 40 halaman dan ceramahkan di kurang satu jam jangan-jangan ini adalah materi kuliah yang terpanjang juga dan sayang kalau tidak banyak mahasiswa jurusan Komit datang sore ini ya jadi begini teman-teman sekalian tesis Tera itu kaya-kaya ada gelombang baru yang disebut sebagai komik Indy yang menggunakan istilah dia sendiri yaitu komik mandiri tidak ada hubungannya dengan nama bang kalau diusut-usut yang kelihatan baru pada yang Indy atau yang independent itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh baru ada visual retorik disitu gambar yang mencoba dijelaskan dari gambar tapi saya ingin membicarakan khusus pada penyataan ini adalah gambar di dalam komik sebetulnya mestinya mengandung sebuah narasi yang tidak terkatakan jadi bagaimanapun dasarnya adalah narasi kemungkinan dari itu ya lalu gagasan atau tes istilah yang dibuat kelihatannya adalah bentuk misalnya di bagian akhir dia mengatakan ada komik mandiri lipat itu yang seperti seperti sebuah cerita berbingkai ya sebuah visual berbingkai ya jadi tidak hal untuk memperkenalkan di dalam tentang apa misalnya kalau di dalam sumber rupa mungkin sering menurunkan subjek matter gitu ya di dalam komik barangkali ada fokok-fokok dan sebagainya tapi yang saya kira kita harus mengafirin bersama adalah sejak 2000-an itu bukan saja komik ini yang muncul kejubungan baru semacam itu yang muncul tapi juga jumlah pengamat mengenai komik permunculan sesuatu yang saya kira itu tidak terjadi di masa sebelumnya sehingga saya tahun 80-an tetapi kita harus mengatakan bahwa Jogja itu adalah kota komik tahun 80-an itu saya kira tidak tahu atau tidak-tidaknya pernah membaca ada sebuah seminar komik yang pertama di Indonesia dan mungkin disembarkannya di Jogja di Indonesia di sana dengan Aswendo, Atmo, Ilotan dan sebagainya untuk pengamat komik pada waktu itu yang sekarang saya kira sudah diteruskan oleh sebuah pengamat komik muda seperti Hikmat Kermawan dan kemudian Tera dan sebagainya yang diungkapkan Tera tadi agak berbeda dengan saya bayangkan dalam tahun-tahun terakhir ketika saya misalnya secara amatir mengamati kecenderungan baru mulai sejak komik-pelangnya yang ditandai oleh Tera sebagai salah satu yang menggugah dia untuk memperhatikan komik sampai ke jaring tumbuh, sampai kemudian komik-komik fotokomian itu ya saya gak mengeluh mengenai kualitas gambar disitu sebelumnya dan saya pernah berpikir bahwa sebetulnya sebuah dorongan para komikus baru itu tidak datang dari usaha untuk membuat sebuah karya visual, komik tapi sebuah usaha cerita sebuah dorongan untuk berpisah yang tidak habis-habisnya dan tanda yang paling jelas tentu saja tidak saja pada kecenderungan dalam tanda petik Wobro ini Wobro ini tapi kita melihat misalnya sejumlah karya serupa yang berkembang di Jogja belakangan yang sebetulnya sebetulnya di luar kontemporer itu dorongan berpisahnya luar biasa dan sesuatu yang selalu ingin selalu ingin mengandung pusur serba semacam semacam apa naratologi jadi apa-apa harus dikisahkan untuk sebetulnya membandingkan mengenai apa yang rendah dan tinggi sesuatu yang kalau sederhana misalnya jangan terbicarakan mengenai sini itu justru ada di situ kan jadi distingsinya sangat jelas sebuah visual yang meletakkan atau mendasarkan dirinya pada kekuatan narasi monol tidak sungguh-sungguh visual sebetulnya nah pada komik di Jogja itu kan diambil berpisah-pisahan jadi justru komik tidak mungkin bercerita secara visual setidak-tidaknya misalnya pada kejentungan perakian yang sebut yang menerah tadi pada komik-komik Sandi yang Sandi Yuga di Tupan ini yang tadi apa justru meng apa istilah tadi era tadi mir 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 pisahan itu sebenarnya kan tetap berpisah tapi bahwa menggunakan elemen gambar bukan kata atau bukan teks misalnya kalau sesuatu yang mungkin harus semakin lebih jauh saya agak tidak percaya dengan yang dikatakan oleh Tera tadi di bagian awal mengenai Steve McCloud misalnya samar-samar saya teringat ada sebuah kisah di salah satu panelnya pembelasan komik Sikro ini bahwa Anda perhatikan sebuah gambar sampah yang ditandai dengan dua garis kecil itu terasa seperti bau gitu seperti bau itu kita misalkan membawur sampah atau sebuah sangkir kopi panas gitu kan itu gambarnya kan tidak muncul tidak harus jelaskan bawa kopi panas gitu ya hanya dengan dua gambar uang dua garis itu menunjukkan menunjukkan sesuatu yang seperti pelangkong yang visual jadi saya kira itu sebuah kekuatan komik yang tidak kalau itu tidak misalnya elemen semacam itu bahasa semacam itu digunakan dalam dalam update sederupan tinggi terjadi pekerbakan yang tidak terbaru menjadi yang rumit dan sebagainya Tera mengatakan bahwa sedang sedang dicari ini sebuah upaya yang sangat keras yang sangat tepat mengenai hubungan antara kata dan gambar nah saya kira pokok soalnya memang ada disitu dan komik tentu saja punya cara sendiri menjelaskan itu silupa yang lain punya cara sendiri menjelaskan itu dan terlibatan itu kita tahu itu tidak pernah habis menjelaskan itu itulah sebetulnya menurut saya bagian paling brusial atau yang paling jelibet mengenai seni rupa pada umumnya seni rupa yang satu sisi menolak gambar berarti kalau kita ingat misalnya penyataan seniman seperti tadi yang tidak tidak pernah bisa menjelaskan misalnya misalnya gambar di dalam karya itu misalnya itu misalnya itu sebenarnya sebuah gambar yang bisa dilakukan atau dilimitkan nah tradisi untuk berdasarkan sebuah karya seni rupa apapun pada gambar pada seni gambar yang di dalam tradisi yang lain itu dinafikan menurut saya juga disuruh yang menarikkan bisa jadi kita bisa disuruh dalam balik saya kira sore ini ada banyak teman-teman kumikus ya yang bisa memberikan tanggapan berhadap beberapa penyataan perat dalam silahkan teman-teman sekalian ya silahkan apa yang disampaikan oleh Tera sedikit banyak membantu kita untuk lebih dekat dan lebih dalam mengenai perkembangan komik dari masa ke masa tadi saya membayangkan apa namanya selain ini dibaca melalui dimensi tekstual gitu ya karena Tera banyak bicara mengenai aspek teks dari komik yaitu bagaimana komik itu diesplorasi dari segi kreativitas berbahasanya kalau istilahnya tadi ada dijumpai Ano dan lain sebagainya dramatika bahasa dan lain sebagainya tetapi saya berharap menemukan jawaban bagaimana konteks di wilayah masyarakatnya masyarakatnya kalau saya membayangkan saya bagian dari masyarakatnya ini yang saya bandingkan dengan pengalaman orang membaca komik di Jepang itu kan dari apa namanya masyarakatnya sangat menilai komik dengan luar biasa karena sepertinya komik itu bagian dari culture atau budaya mereka baik usianya bisa sangat melebar serata kelas usia dari anak kecil sampai dengan orang tua juga di sampah itu juga ditemukan komik karena bahkan itu boleh ditemukan oleh siapapun so di dalam konteks pengalaman masyarakat kita membaca komik ini apa namanya sejauh mana komik ini sebagai teks yang bukan di wilayah high art atau tinggi tapi dia di wilayah popular itu apa namanya menghasilkan pengetahuan-pengetahuan apa saja yang kita bisa tahu dari penelitian TRN yang saya kira cukup menarik dari masa ke masa terutama dari aspek kreativitas berbahasa dan lain sebagainya kata gambar ataupun kelihatan dan lain sebagainya disitu kemudian pertanyaan lebih jauhnya adalah dorongan komik yang baik dikatakan oleh Tara adalah komik yang ingin dibaca oleh pembacanya jadi seperti apa kemudian masyarakat yang lahir dari apa namanya komik di berbagai genre seperti ini itu itu terima kasih sorry saya menggunakan mic disini karena saya lebih suka melihat teksnya melihat apa yang ada di dalam bangunan komputer disini tapi juga tidak tidak lalu saya apa yang saya masker dengan kontekstualnya tapi manusia tidak bisa atau tidak fokus pandangannya kepada hal-hal yang di luar komik misalnya sosial politik bagaimana mungkin komik membicarakan tentang kejadian-kejadian sosial politik atau soal buruk migran itu menarik tapi sudah ada misalnya Mas Hadid yang fokus ke situ bagaimana ini diungkapkan dari kita sendiri tapi di tapi kata-kata saya tidak tertarik membahas ini dengan keadaan yang ada secara kita bagaimana kemudian muncul tenah komik mengenai kalau tidak salah yang penting rating bagaimana kemudian sekumpulan anak muda membaca dan membuat komik yang namanya televisi bagaimana televisi kemudian dijadikan tokoh jahat televisi tidak kita titik pada televisi nah itu mungkin yang dimaksud-maksud bagaimana kemudian komik merespon keadaan-keadaan di sekitar kita nah lagi-lagi kita harus entah karena kebetulan atau memang sudah digariskan secara perubahan budayanya komik-komik sekarang ini mau gak mau berterima kasih kepada komik-komik Indi dan subsidiarinya di tahun 2000an jadi awalnya dia ngomongin politik tapi kemudian sudah melebar ada komik yang ngomongin dulu tangkis ada komik yang ngomongin musik dan sekarang orang seolah-olah tidak punya batasan untuk mengomongkan segala sesuatu nah misalnya temen misalnya saya sendiri pribadi ya jadi saya sendiri dulu tahun 2005 saya membuat komik mengenai pengumuman tidak ada sekelah murah mengenai kebobrogan-kebobrogan pendidikan di negara kita dan belum lama tahun lalu saya bisa masuk ke pastil bahwa bahwa bunuh-munir ini statement keras dari mas dan saya menggambarnya bahwa mereka bunuh-munir dan ini diunggapkan buku ini bukan kisah biografinya yang munir lahir diprah meninggal itu tapi bagaimana kemudian regasinya mundur dipakai sebagai topeng sama seperti gairi fox ini di sana tidak dipinjam sejarahnya tapi dipinjam simbolnya dan apa yang bisa kita lihat dari kejuang-kejuangannya nah itu menurut saya bagaimana kemudian komik menjadi cerminan apa yang ada di sekitar masyarakatnya menjadi sekitar masyarakatnya walaupun mungkin tidak menjawab menurutkan apa yang diinggap masyarakat komik-komik ada juga yang bermain-main melihat pasar misalnya negara kita ini wanitas muslim sehingga ketika satu komik atau satu komik nya Mas Kaidi dari Malang mengenai komik hadith lagu banyaklah komik korea komik-komik hadith ada yang lucu ada yang tidak lucu ada yang seperti memindahkan hadith saja untuk ditambah ilustrasi tapi tidak nilai komik-komik tidak muncul nah itu bagaimana kemudian jika masyarakatnya terwujudkan di komik-komiknya menjelang pemilu menjelang blue press menjelang orang-orang yang dicalak 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 atau di di Banyak komik tokoh tidak banyak banget tapi ada jangan Jokowi sendiri baru muncul belakangan ketika sudah jadi baru ada komiknya ini kemudian bagaimana komik ini setilahnya ya kembali ke titahnya seperti semipopul ya jadi dimanfaatkan untuk mencakau menjangkau dan mencakup sebanyak mungkin orang-orang supaya tahu ini loh agar waktu itu lalu tanjung lupa tapi saya tidak memberi komiknya tapi di situ ada kapok-kapok seperti ini yang SMK yang mobil sebelum sepuling jawab pos pangkatnya jawab pos dan ini cerat ada komiknya sepatu dari bubunya juga nah ini hampir benar jadi beda bubunya ketika ada yang mau calon calon-calonan atau beda-beda ini di kapok dibutukan yang mulai entah siapa komik sama ternyata dengan kata kunci komik banyak sekali sekarang mereka tidak ingin terbit tapi mereka sudah hidup dari situ dengan hutan peninggi badan Instagram nah itu kita juga cerminan bagaimana masyarakat kemudian tidak punya tempat di dunia cita dia mengalirnya dengan media sosial komik jahar tampilnya followernya ada 28 ribu bayangkan sehingga ada ada pabrik ada produk yang waktu diiklankan disebutkan di komik umur akan dibaca oleh minimal 28 ribu orang penggunaan Instagram nah itu bagaimana kemudian komik ini masih hidup ternyata dan memang katanya pengamat-pengamat sudah bagus-bagusnya tapi kualitas kualitasnya kita tidak bisa bilang tidak langsung setuju kualitasnya mungkin sebenarnya belum semuanya tapi salah patah sudah mulai cukup banyak dan itu bergaya membaca komik memang sudah mulai meningkat walaupun masih ada yang bergaya minjung komik ini minjung saja sedangkan di sisi lain persewaan sudah tidak ada lagi yang sedangkan banyak persewaan-persewaan seperti di tahun 90-an anak-anak itu bacaan masih bisa didapatkan juga di persewaan sehingga ketika tidak bisa meminjam tidak mau membeli komik indonesia cuma membuat buku dan ilmunya atau buku hanya 2 minggu lalu pindah ke bawah 9 minggu lalu masih putar itu kan kita juga melihat dari situ bahwa komik indonesia memang-mah-mah harus hubung infrastruktur yang lain yang lain tidak cuma buku sendiri terus komik yang baik itu kalau saya pribadi melihatnya bagaimana kita pandai-pandai bercerita sehingga komik yang baik adalah komik ini dibaca sama seperti pendongan pendongan yang baik adalah pendongan yang ini digengarkan oleh pendengarnya mulai bercerita melihat berdua-dua melihat menunggu dia pendongan musik yang bagus adalah musik yang ini digengarkan oleh nah mungkin sama seperti itu tapi kalau komik saya berharap banyak pada sisi cerita kerasinya kalau gambar semua orang bisa rakyat menggambar tapi kalau bercerita semua tapi menurut saya ketika sudah pandai bercerita dia akan dengan enak menyampaikannya dengan gambar akan lebih baik jika dia pandai nombor saya jadi tidak lupa dan jangan lupa sepertinya komik ini sekarang mahal teman komik ini terima kasih mas terima kasih karena terima kasih yang agak di bawah nyemanen dan sebagainya sedikit lebih mahal berarti adalah komiknya Nama Barsono artinya, lalu setelah itu komiknya Tera artinya komik yang dilihat, yang kita lihat di sekitar, di dalam ruangan ini misalnya atau di bawah itu kan komik mahal ya komiknya pembang toko yang persis seperti satu panelnya yang pintaraka gitu kan yang cemburu pada gitar gitu kan saya kira pertanyaan sujud tadi menarik ya jadi masyarakat semacam apa yang kita bisa bayangkan lagi dari sebuah komik, dari sebuah tradisi komik, dari sebuah kebudayaan pop katakanlah begini saya tuh selalu teringat ada satu adegan yang mungkin kasih ya digambarkan oleh komik-komik superhero lokal misalnya gundala pernah kecil itu kan itu saya baca tahun 80an lah atau yang akhir 70an coba perhatikan kalau gundala keunyuran malam-malam itu ya sendirian lalu kota seperti itu dan sebagainya pasti ada balon komunikasi batin jadi bukan ucapan langsung yang mengatakan sepi sekali kota ini nah, itu panel berikutnya pasti muncul penjahat-penjahat jadi itu menurut saya menarik sekali jadi kesadaran bahwa kesepian itu melahirkan kejahatan dan sebagainya itu menurut saya kan tidak ditemukan di dalam barang seni yang lain ya saya tidak tahu apakah tradisi semacam ini atau cara hasil menggambarkan hubungan antara kesunyian dan kejahatan itu daripada komik-komik superhero lokal yang lain mungkin saya tidak bisa menjelaskan jadi jawabannya terakhir tentang pertanyaan fungsi komik ya lebih kurang tadi menurut saya itu saja komik itu berakal ya disini lupa itu tahun 80-an itu ada yang disini lupa penyadaran kan dan mungkin belakangan ini komik juga harus disini lupa sebagai ada komik penyadaran ada komik pendidikan dan sebagainya yang mencoba untuk membuat pesan-pesan editatif penyadaran itu pada masyarakat pertanyaan yang posok dari itu disuruhnya adalah masyarakat semacam apa yang melayangkan komik semacam itu kan sebetulnya jadi bukan berbalik masyarakat dan komik atau kata kalam masyarakat industri sebuah komik bisa ada saya kira ada dalam lahan kajian mengenai komik ini itu oke ya kamu tanya apa dengan jawabannya Tera tadi ya jadi tentang teks tadi meyakinkan gak ya jawabannya Tera ya teks komik itu apa ya sebetulnya ya tapi ya saya lebih kurang kalau setuju juga kalau naratologi atau lukus bercerita itu tidak bisa dibayangkan tidak ada pada komik karena apa 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 dari panel ke panel itu kan karena kata siklo kan ada sebuah narasi yang tidak kelihatan ya kan jadi seri seperti komik itu ya gambaran panel itu kan sebetulnya sebuah sebuah cerita ada sebetulnya dihilangkan kan dari satu adegan misalnya sebutkan dari dua hatu membawa apa membawa kedang di depan matanya lalu berikutnya dia membuktakan maka ada sebuah ada sebuah apa situasi atau kisah yang hilang di itu dan melompat bagaimana dan yang hilang itu kan sebetulnya merangkai komik sebenarnya bukan yang yang nyata bukan yang ada kan nah kemungkinan ya jadi fungsi komik itu justru dia bercerita karena dengan menghilangkan cerita sebagian dari cerita eh silahkan pertanyaan yang lain juga sadi mungkin komiknya dipahas saya mungkin yang tentang komik jadi jadi ya dampik politik itu dampik misalnya buat ini tahu komik ini ya terus apa ya selama ada tahun ini bukan semua yang apakah setelah ini nanti ada semacam setelah ini khusus untuk Untuk, ya, komuniknya lebih, 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 lebih kita lagi, kita, dari, kita dari, kita dari, kita dari, kita dari, kita dari, kita dari Jakarta, ini, maksudnya, ya, kota-kota komunik, kan, tidak banyak, di Indonesia, di Surabaya, Indonesia, cuman, Kita dari, 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 kita Terus, ya ini terlihat pertanyaan pasti ya, seperti APK AN atau apa, tapi ya dijawab dan bisa tetap berhubung terus, mungkin juga tetap berhubung terus, maksud saya sih aino dikitant-kitantan, ya 4 tahun kan kan?, tapi masih, terus apa ya? karena yang ya dikatakan itu ya tidak, oke, simple apa, terus tadi ya, komitasi banyak, kalau itu salah satu strategi saya salah beragih, ya berhubung terus, setuju. Bagaimana kalau kamu menceritanya untuk saya yang berjabat, tapi kalau misalnya semua untuk saya itu menerima, ingin menurus, ingin bagaimana kau dikatakan. Itu sebenarnya salah satu hal yang saya lihat seperti yang dikatakan penerima ini. Kayaknya lebih menarik, di sini saya juga bikin cerita sendiri, tapi saya lebih menarik, tapi saya selalu mencoba bergabung-gabung. Ya, itu tadi di sini pasti cukup bergabung. Ya, saya lihat seperti itu. Makanya belum ada yang masih terjadi sentralisasi di Jawa. Mungkin itu jawabannya soal bergabung, tapi soal strategi, nanti mungkin Kurnia bisa menambahkan. Nah, jadi ini masih bergabung-gabung. Negara ini di pemerintahan yang lalu, di pemerintahan yang lalu melalui kabinetnya SBI, saya enggak tahu namanya lupa apa, Tidak ada Menteri Parikra, Menteri Parisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi, ekonomi kreatif itu dimasukkan sebagai dari wisata untuk biar biar biar. Nah, di kementerian yang baru tidak ada, tapi muncullah badan ekonomi kreatif. yang ketuanya apa namanya itu adalah bapaknya Serina, kawan-kawan. Di situ kami mendapat, kalau enggak salah 15 sektor atau apa, kami salah satunya. Tapi juga kita tidak bisa percaya, ini akan bebas mulus. Karena yang mempareka, membuat cetak dulu, membuat... Memangnya enggak jadi-jadi, cetak dulunya lho. Karena sudah bergabung bantu pemerintahan dan lain-lain. Tapi, nanti kita bisa dengarkan pendapatnya Kurnia, yang punya nyambut. Bagaimana kemudian kerajaan ini? Nah, kalau saya melihatnya, jangan sampai apa yang dilakukan mengenai ini, titip absen kalau kuliah. Karena saya ada titip, jadi anak-anak kuliah. Enggak pernah bikin tugas, tapi titip absen penuhnya. Itu negara. Enggak pernah bikin komunitas, enggak pernah bikin kelompok, tapi tak tahu mengambil kelompok-kelompok yang ada, dikumpulkan di bawah asosiasi. Nah, kita manfaatkan sebaik mungkin. Katanya mau difasilitasi, katanya mau dibuatkan saluran-saluran. Kita manfaatkan, tapi jangan sampai itu kemudian apa senaman negara. Kita harus tampil sebagai seniman atau komikus, apapun gayanya. Yang punya uang itu, kita lalu cuma komiksa saja. Rencananya, kedepannya, akan disupport secara material. Tapi yang saya usulkan, nanti ketuanya di sini ada. Jogja Koma Association, itu di bawah Bekraf ya. Bukan. Penelitian. Di perintah. Jadi di perintah kemudian gerakannya dibanding Bekraf. Bayangkan, Komi adalah bagian dari Gagai. Nah, menarik. Tapi, yang lupa, yang saya usulkan kepada Komi ya. Dan apakah itu sampai ke atas juga susah kayaknya. Adalah penghabisan-penghabisan dosa-dosa buku. Bajar buku rani, tempat display ditambah itu apakah bisa. Kita non teknis deh. Tapi sebab teknis tetap teknis. Tapi non teknis. Tidak lalu kita disupport. Banyak meja bambar. Disupport dibuat ton, toner untuk kita. Tapi kalau tidak ada tempat display, sama saja. Nah, saya harapkan itu juga didukung oleh pemasaran. Pemasaran, tadi nyambung lama sejuk. Pemasaran, upaya-upaya penyebaran bahwa ini media yang penting. Untuk kita baca. Bukan hanya membuat asosiasi lalu dipakailah oleh negara untuk membuat propaganda-propagandanya. Seperti dengan kategori Komi Indi ini. Yang besok kita pamerkan di Jakarta. Akademi Samali, lama tahun. Tapi dia memakai Komi Indi sebagai kendaraannya. Sudah 20 tahun, tahun 2015 ini. Kita bisa melihat bagaimana kemudian komunitas-komunitas Komi ini paling bersatu. Kaling mendukung. Nah, di Jogja. Kita tidak memperkenalkan dulu ya. Jogja saya rasa cukup hangat. Dalam nanti positif. Yang bergaya Komi Indi. Bergaya Komi Indi. Gak bisa dilihat gambarnya. Masih bisa berteman dengan Komi Indi yang mana. Itu menarik. Itu kemudian, artinya yang bilang tidak bisa. Geng-geng-geng. Gep-gepan. Nah, mari kita biasakan bersatu dalam artian. Bukan besok pantasin aja gitu enggak. Tapi, bagaimana kemudian ini menjadi benteng untuk kita mengenalkan Komi. Pada orang banyak. Semakin banyak Komi disebar. Semakin banyak orang bisa melihat Komi. Karena, bagaimana orang bisa melihat Komi. Karena kalau enggak ada ya barannya. Tadi, Komi. Toko Bebu misalnya. Yang dilakukan teman di Jekwok ya. Ternyata. Menyurati. Gamedia. Mau enggak. Mau kita harus bergambung pada Gamedia. Gamedia. Mas-mas Gamedia. Komi Indonesia itu dikumpulkan satu bisnis. Tidak besar-besar. Psikologi. Humor. Horror. Pekawinan. Karena ada Pekawinan. Pekawinan. Komi. Komi Budha. Tapi bukan Komi Budha. Komi Budha. Sama-sama. Sama-sama. Kenapa enggak dikumpulkan. Komi. Atau rak kecil pun enggak masalah. Nah, itu. Salah satu cara bagaimana kita. Kemudian. Tidak cuma berkarya. Tapi juga memasarkannya. Dalam artian. Tidak hanya pengen lap. Muta aku. Pengen karakter. Dihari. Banyak lagi. Tapi kalau di sisi lain. Di sisi. Yang saya kerjakan. Dan juga untuk teman-teman yang lain kerjakan. Bagaimana komi ini. Menjadi bahasa yang menarik. Dan khas. Untuk. Untuk kerasan. Untuk penyelatanan asian. Tapi sayangnya. Sangat susah. Mendapatkan. Sample-sample nya. Biasanya dibagi berhabis. Dan habis. Kita dapat. Di lawan. Nah. Yang harusnya tidak dijual. Tapi dijual oleh pengen jualnya. Setelah dapat. Nah. Itu ternyata. Sudah bisa menjadi bahasa yang. Dijobakan. Walaupun mungkin. Sejujurnakan ya. Supaya bisa dimulai. Gimana mudah. Supaya tidak banyak kata-kata. Tertanya. Setelah pemimpin ini. Untuk kerasan-kerasan. Untuk. Orang-orang. Yang dianggapnya. Masih. Miming membaca. Dan pemimpin. Anak. Mungkin untuk. Bepansasi. Tariah. Ada pertanyaan lain atau sargaan lain dari teman-teman? Saya teringat ada sebuah omongan dari seorang seniman Kompas, seniman Perancis yang karya sebetulnya komik-komikan itu kan Dia mengatakan antara lain, hidupan aku tidak ada hal-hal yang bisa dibilang kebudayaan Saya tidak tertarik pada seluruh isi buku Karena kalau kita lihat karyanya benar-benar seperti ada di luar kebudayaan Nah, apa komik sungguh-sungguh ada di luar kebudayaan atau di luar kebudayaan? Saya ingat saya satu penyataan di dalam kajian komiknya Mas Yenogun Giro, Pali Tengkorak itu Antara lain adalah komik dan perbincangan kebudayaan Jadi dengan komik dia akan berbincang kebudayaan Sebetulnya, maka kajian komik harus dikatakan bukan sebuah kajian yang main-main Karena itu disimpasi juga Nah, apakah komik sungguh-sungguh ada di luar kebudayaan atau di luar kebudayaan Ada yang berani? Atau ada yang bisa menjawab? Saya kira-kira Tapi kebudayaan ada yang berapa? Sama sekali, tapi kalau saya menangkap apa yang dimaksud oleh Pak Seno Itu lebih kepada tadi Bagaimana berdaya ini mempengaruhi atau ingin diklari oleh si komik Pajian Tengkorak Jadi Pajian Tengkorak ini tiga buku, tiga gaya, tapi kisahnya sama Itu semol yang mulit menurut saya Jadi dibibin ulang, dibibin ulang mati, tapi tidak-bidak ada Nah, di gaya yang terakhir, kalau tidak mau Pak Hans ya Hans ya Hans ya Dara, itu kemahamanan Jadi dilihat oleh Pak Seno bahwa dia terpengaruh supaya bisa meraih masyarakat yang lebih luas Yang membuat gaya yang mahal Tapi itu tidak bisa dilihat bagaimana si Pak Hans ya Dara ini ya mau menyerah Kok-kok dengan gaya yang 70 angga Tapi dia tampan juga Mampu-mampu menampar dengan sebuah gaya Jadi tidak selalu itu terus pengaruh gaya itu terus menentang Tapi kalau kita melihat sekarang Ya, ini saja iya, kita coba mencari kundi-kundi ya Tapi kalau ini mungkin beda kasus, saya melihat di hari, tapi maafkan kalau ini sangat terbatas Tumat terbatas di rubrik ya Pompas Harian Pompas Setiap hari Jumat, dia ada rubrik muda Yang ditulis, dirijakan oleh SMA-SMA di Kloster Nusantara Kebanyakan yang terbatas bisa Nah disitu disediakan catur uang Bukan untuk anak-anak SMA itu Yang menulis publik di dialaman itu Tetapi Pompas membuka Orang bisa mengirim Yang diharapkan adalah kutik Aku-Abuus ala anak SMA Dan sejauh saya mengumpulkan Mungkin sekitar 2 tahun ini Bangannya memang bahasnya Bangannya waris itu Nah itu berarti bisa dilihat Kemudian Budaya kita ya sudah mau gak mau Sudah Saripatunya sudah terpengaruhi Dan itu yang terdermin di karya Pak Hans Dia Selain tadi mencari Kesempatan untuk mendapatkan pasar Dia juga sudah Terpengaruh Melayak-melayak yang Ingin secara kreatif Dan apisiasi Mungkin dia ingin karyanya diapisiasi Tapi Tidak sebulgar Misalnya Tidak semena-mena seperti karya-karya 90-an Yang nama-namanya Disamarkan seolah-olah depan Itu kan menjadi Namanya disepang-sepangan Disamarkan sehingga itu Seperti kotak dari Itu kan menjadi juga Masih seperti itu Mungkin ada komentar yang lain dari Ya oke silahkan mas Setelah ini mungkin Komikus Yang karenanya karya komiknya mahal ya Mas Nano Komikus loh dia Tapi karyanya mahal sekali Karena apisiasi Seperti kotak dari Jadi Tidak pake lagi Jadi kalau Mulai dari zaman SDB Itu Lahan komik sudah ditetapkan di Kementiai 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 Lahan komik Lahan komik Nah Ini Paretak Karena Dekat Buat Dekat 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 Berapa hari yang lalu Dekat R 책angan Berapa hari yang lalu Dekat Asosiasi, asosiasi industri. Nah, untuk awalan, dia mau menangani animasi dan komik. Terus, karena kami dan lain-lain harus ditundur sebagai maya bidang komik. Ini ada satu kesadaran kalau dari teman-teman. Ya, dari ketiga bidang itu, kalau kami sebenarnya tidak dimanfaatkan, namanya dia terindak buat dampoyak. Tapi, seperti yang Dera bilang, bagaimana caranya, ya mereka memanfaatkan kita, ya kita juga harus memanfaatkan mereka. Sekarang sebenarnya, bagaimana cara kita menundani keinginan dependeritas itu. Asosiasinya sudah dikentuk. Eh, secara formal, belum. Kayak alat-alat sudah dikentukan, tapi dipantas lagi. Sementara saya yakin kalau teman-teman pengurus itu bersih, karena kemarin pengajuan alat-alatnya dikentukan, alat sudah dipotong-potong. Dan, sebenarnya alat tidak penting, kami sadar. Tapi yang penting adalah kaya, paling penting sebenarnya sarana berkumpul ke teman-teman. Selama ini, sudah forum komik dikentukan. Ini tempat tarungan untuk beberapa aktivis komik beja, teman-teman. TKT pertama, sudah mencoba menggabungkan dirisi beberapa komunitas dalam forum, forum komik beja. Jadi, ketika asosiasi ini mau perangkut komik, ya. Oke, ini programnya forum komik beja. Apa itu saja. Dan, harapannya nanti bisa ngumpul semua. Saya, kaya, saya sadirin terus harapannya tetap. Yuk, bagaimana caranya, pengennya kita menggambing asosiasi ini buat semua. Jadi, kalau asosiasi ini bukan sepuluh karena kemungkinan dan kemungkinannya atau apa, kita bisa tetap berjalan. Ya, bisa tetap demi kebaikan kita. Akhirnya, untuk asosiasi itu, secara umum baru dikreditasi tadi sebelum aku berangkat. Dan program sepuluhnya juga tersiangkan. Terus, main nanggungi soal pop. Aku rasa komis itu sekarang di Indonesia sudah mulai jadi populer. Karena lain dengan kita, lain-lain di sini. Jadi, yuk, bikin komik yang keren. Bukan, bagaimana komik itu menceritakan soal muda biasa. Tapi, bagaimana bikin komik yang baca orang-orang keren. Dan itu sudah menjadi parameter yang paling bisa dilihat itu dari majalah keren. Jadi, ada Jakarta, komiknya Mangga Semua. Yang salah satu konsep dari pemasaran majalah komik itu adalah bikin komikus-komikusnya sebagai AIDL. Jadi, dia bikin klan, bikin komikusnya, kelihatan keren. Dan terakhir bikin acara, bikin kejakarta, di mall atau tempat. Tiap datang, pemegar itu berdua waktu di orang-tap. Jadi, maksudnya berdua waktu di komikus. Terus, ingin foto-foto sama komikus. Dan akhirnya, buksain dan semuanya. Dan aku rasa itu, dia sedikit ke dagang. Kalau orang berdua waktu di komik, dia keren. Aku ikut jadi bagian dari orang. Terus, ikut cosplay-nya. Ya, berdua sama, ya, berdua katakan oleh konsum. Jadi, aku mau menanggap ingin nasibnya. Pak Kira. Lu kok merasa kamu ingin menyelamatkan independen itu, ya. Ketika ada independen ini mau dibunuhkan. Eh, independen dah mati nih. Sudah ga ada. Terus, ya, dalam rahis proteksi itu kan ada diskusi. Jadi, tentang apa sih ini harus ada masalah set-faktis dan semacamnya. Ketika, yang aku baca, ada lima. Mana lah. Paper itu, walaupun belum selesai. Kayaknya memusahkan ini independen dari set-faktis. Jadi, yang sekarang, independen-independen. Sekarang itu jadi set-faktis, tapi ini agak ini. Dan, walaupun, kalau ada penolak yang bilang itu mati, nyatanya itu masih diharapkan oleh kebapak teman. Kemudian, saya akan mencoba dari awal dulu. Maksudara mencoba melakukan satu penjarahan antara pemimpin dan pemimpin. Saya ga tahu bedanya apa ya. Tapi, kalau saya melihat ada usaha untuk kemudian menempatkan pasca. Pada waktu itu, saya merasa jiwa jamannya ya. Kedekatan itu bukan karena ada... Kedekatan sendiri pada antara pemimpin itu bukan dalam rangka. Untuk mencari sesuatu yang baru dalam pemimpin. Jadi, memang cara melakukan terekspresi antara pemimpin sendiri ya. Sebenarnya, tidak terkenal di komik. Karena silpask di komik itu agak tidak terlalu lemrah pada zamannya. Jadi, saya pikir itu menjadi orientasi yang berbeda sekarang. Dan, komik mandiri saya belum tahu. Makhluk ini yang saya mau confirmasi ulang ke Mas Dea. Kira-kira agendanya apa? Mbak Mas Dea mengulirkan komik mandiris dari kelajaran dalam istilah teknologisnya ya. Karena konteksnya sekarang sudah perlu informasi bahwa komik itu harusnya sudah menjadi bacaan umum ya. Masyarakat itu kebutuhan dan bukan sesuatu yang diadakan. Jadi, saya pikir itu perlu strategi yang khusus bukan hanya dalam teknis menggambar ya. Kita selalu banyak berdebat dalam dunia komik. Mengenai identitas, mengenai distribusi, mengenai distribi budaya. Tetapi, itu tidak tertarik. Belum pernah dulu ya saya lihat. Karena belum ada model yang bisa membanggakan atau memajukan seluruh aktivitas komik di Indonesia. Seperti halnya di Zirman itu, isu grafik novel itu bisa menangkap semua kreativitas komik. Ketika komik dimadarkan hanya pada sebagai satu novel yang kicisan mungkin. Saya pikir strategi semacam itu bisa kita pelajari dalam konteks industri budaya saat ini. Jadi, komik bukan lagi bagian dari seni rupa. Karena seni rupa juga mungkin juga bagian dari industri budaya. Jadi, saya pikir lebih mengoptimalkan bagaimana komik menjadi bagian dari budaya masyarakat yang sebenarnya. Sebagai tradisi membaca, sebagai literasi juga. Literasi tekstual dan visual itu juga penting. Dan di wilayah ini, selama ini belum banyak digeluti oleh beberapa kreator komik. Karena kita juga butuh penulis naskah yang bagus. Distributor yang bagus. Influ manajemen yang bagus. Saya pikir itu bukan kerja sendiri atau independen. Sebuah sistem yang mau enggak mau harus dibuat. Saya pikir bagiannya juga bukan hanya sama komik lokal. Tapi juga komik-komik-komik mangga dan markel juga. Menjadi bagian dari kehidupan komedi Indonesia yang bukan orang lain. Meskipun itu produk bukan dari kita. Jadi mungkin saya akibatnya ada pertanyaan yang story memang terpaksa. Yang berdengar yang disampaikan pun ya. Jadi begini. Sebenarnya ini memang risiko ketika saya memilih kata tentu. Ini sudah ada sedikit dan saya mengungkap kata mandiri ini. Ini mungkin kita bisa melihat sebagai semangat. Kalau dituruskan dari gerakan yang ada 9 ruang. Dia upaya untuk berkarya secara mandiri. Secara bebas. Tanpa ada pesanan. Tanpa perlu mencontek hal lain. Tanpa perlu terpengaruh oleh yang sudah ada. Karya tersebut. Kemudian digeritkan secara mandiri. Dicetak POD. Dicetak sedikit. Dicetak jumlah tertentu. Dipasarkan. Ini untuk tadi mengantisipasi. Misalnya ada orang-orang yang menyebabkan bahwa. Kome ini sudah tidak indi lagi. Gayanya mana? Kome ini sudah tidak indi lagi. Gayanya kayak Amerika atau apa yang lain-lain. Yang dianggap itu sudah kita lagi menyerminkan semangat jiwa zaman 90-an. Ini sudah tidak melawan. Autoritari yang meminta lagi. Dicetak politik latihan ini. Tiba-tiba sudah bukan indi lagi. Untuk mengantisipasi hal lain sebut. Saya menyebabkan istilah kemandiri ini. Sehingga bisa mengambung lebih banyak lagi. Karya-karya yang bersifat. Keinginan komunitasnya untuk pegarnya. Dan. Arahnya memang tadi. Masuk ke pasar. Dia tidak lagi mungkin terjadi pembedaan-pembedaan. Ini indi yang sangat tidak terbaca. Ini indi yang apa-apa tidak. Tapi disebut dengan term mandiri ini. Jika bisa disimulkan. Bisa dinaikkan lagi nanti tarahnya. Jadi small price. Usaha-usaha kita kecil. Seperti kendanaan media itu. Kita tidak bisa menyebut dia sebenarnya. Kendanaan media itu. Kereket yang terus menemukan komunitas. Kita tidak bisa bilang. Dia adalah mainstream. Bisa mungkin tidak ada mainstream. Tapi sebenarnya dia small price. Tapi kalau saya menyebut saya publis. Saya publis kan terlalu. Lalu kebuli-buli anak. Untuknya mandiri. Walaupun mirip-mirip benar-benar obat. Nah. Itulah yang ingin saya kenalkan disini. Tidak terus itu baru. Tidak terus itu sesuatu yang menyempal. Berpisah enggak. Tapi mungkin memang ada sedikit. Jawa-jawa perubahan untuk bahan. Tadi contohnya. Generasi Mas Nano. Generasi saya dulu. Yang mengikuti generasi Mas Nano. Bikin komik. Iseng. Tanah kutip ya. Iseng dalam artian. Bikin untuk curhat. Bikin untuk cerita. Bikin untuk. Suatu yang tidak terlengkapkan di media lain. Mencoba mendubrak gaya-gaya strada. Itu terjadi. Di sembantuan. Tapi anak mudah sekarang. Sudah. Itu tidak curhat juga. Dia mengomongkan temen-temennya. Mengomentari sebuah sesuatu. Berbicara hal-hal yang tidak penting. Orang selfie dibahas. Itu kan menurut saya. Jadi perubahan. Arah. Cerita. Dan itu kemudian. Ketika pemiliknya. Pemilik ini. Nantinya misalnya. Terusik. Itu bukan ini lagi. Kata-kata mandiri. Ini yang kemudian bisa mewadahin. Dia bisa juga tetap. Dengan semangat undi. Tapi sistemnya dia mandiri. Mandirimu bagaimana? Aku cetak. POD. 30 lagu. Mungkin lagi 30. Eh. Mandirimu bagaimana? Aku terbitkan lewat online. Aku lihat. Mentang-mentangnya. Kamu mau gak dicetak. Dicetak masal gak mau. Itu kan tidak sikat sebenarnya. Tapi. Contohnya Mas Jumbo. Mas Jumbo itu kamu ingin dicetak. Karena baru-baru banyak yang mencarinya. Gak tau. Mungkin belum kotak jumlah. Ketungannya. Nah itu pun saya. Bagaimana sikap-sikap mandiri sebut. Di munculkan. Kita bisa melihat. Brown and Quarterly. Pantagraphic. Kalau gak salah. Berawal dari hal seperti itu. Karya-karya yang dibutuhkan awalnya. Eee. Karya-karya misalnya. Talas Burles. Dibahas. 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 Itu. Secara semangat. Mungkin menurut dia ini. Tapi secara. Penelit yang dia mandi. Tetap. Beri sendiri. Gak ada yang. Dari hari ini. Dia beri sendiri. Kita mandi dulu. Dari situ. Ketika dia laku. Ketika dia dilihat. Dia kemudian. Mungkin bisa lebur. Masuk ke. Pantagraphic. Leng. Leng. Tapi dia tetap. Kemudian. Membesarkan. Ternyata. Membesarkan. Si Pantagraphic sendiri. Jadi Josapo. Josapo. Pantagraphic. Mungkin masih Pantagraphic. Buatkan Quarterly. Jika masih Garut Iwanoi. Mungkin dia sudah menebihi. Penjualan-penjualan. Komit-komit Marvel. Tapi dia masih punya sikap. Masih ada nude di situ. Bukan bali. Ini harus nude ya. Ada nude. Ada gisah-gisah dewasa. Ada Komit yang cuma ngomongin. Payudara. Ada Komikus Belanda. Perempuan yang ngomongin. Pantus Rex. Menurut saya itu bentuk-bentuk. Keindian di masa kini. Dia ingin dibaca. Dia ingin dibaca. Ingin dikenal. Tapi dia juga ingin. Tetap masih punya sikap. Jadi mandiri ini. Bisa dibilang mengawarkan ini. Ya juga. Tapi tidak juga di sisi lain. Karena ini coba. Saya lengkapkan untuk menyebabkan ini. Ketika nanti terjadi. Apa ya. Hal-hal yang lebih besar. Dalam dunia Komit kita berubah. Tidak. Kemudian Komit Indy mati. Masih ada kok. Dan sampel-santelnya. Yang bikin Komit ini masih ada kok. Tapi yang bikin Komit Indy. Ini fotokopian. Tapi gayanya tidak lagi melawan sesuatu. Tidak. Oposisi atas sesuatu juga ada. Nah. Bagaimana ya. Kemudian saya memilih. Kata mandiri. Itu. Alaskan saya. Komit. 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 Ini dulu. Biar dalam karet-karet kamu. Komit ya. Komit ya. Komit. Pernyataan terakhir ini. Sebetulnya merangsat. 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 Bagaimana menunjukkan bentuk bentuk. Indian. Yang indi di masa ini. Wah. Gimana nih penjelasannya. Nah. Kalau di sebelahnya ada sebuah lukisan. Komital yang besar. Makanya ubran yang besar. Untuk saya. Global crisis is Fox. Ya. Ini salah satu bentuk. Ekspresinya itu Indian. Mungkin ya. Mungkin ya. Artinya. Yang dibayangkan Tera. Barangkali adalah. Usaha untuk menggali. Apa. Lokalitas yang. Yang. Mampu mengekspresikan. Situasi. Situasi kita sendiri. Situasi. Dia pakai istilah. Dia ada small press. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Saya setuju dengan Tera. Dalam konteks ini. Bahwa. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. India tadi sudah. Baru saya. Apa yang. Bisa kita bayangkan. Dengan perkembangan Indi. Apa India yang berkembang kemana. Strateginya. Apa yang harus dilakukan. Tentu saja. Tentu saja. Kita bisa mengatakan. Bahwa. Bukan kami. Ini adalah. Sebuah strategi. Sebetulnya. Nah. Apakah strategi itu. Sedang berubah. Atau. Masih pada. Apa. Sikap penentangan. Di awal. Ketika. Ehm. Mereka melawan. Yang. Ehm. Major label. Misalnya. Silahkan. Bukalai komentar lain. Masih. 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 Cukup. Ya. Mungkin. Baiklah. Saya jira kalau tidak ada pertanyaan lagi. Yang tidak ada tanggapan. Kita sudah. Ehm. Serah matah diskusi. Tera Bacara Universasi. Robert Fontosur. Terima kasih untuk. Kita semua tanggapan. Terima kasih untuk pertanyaan teman-teman. Sekalian. Keputangan untuk. Ehm. Terima kasih juga untuk Tera dan selamat jalan Untuk Menteri Pameran 20 tahun Koneksi di Bentara Budaya Sangat tujuh ya Terima kasih Tera Terima kasih telah menonton